Halo Nakama, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan mencoba membahas beberapa alur cerita spoiler manga One Piece untuk kalian. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus mensupport kami agar tetap bisa eksis untuk mengupas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Spoiler chapter kali ini berjudul Echoes the Invermanence of All Things atau memiliki arti menggemakan ketidakkekalan akan sesuatu. Pada chapter sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sanji yang masih bingung dengan perubahan yang terjadi pada dirinya, membuat dia pergi sementara menghindari pertarungan dengan Queen. Sanji yang tidak ingin menjadi seperti saudara-saudaranya yang berhati dingin, saat itu mencoba menenangkan diri dan mencari tahu atas apa yang dialaminya. Beralih ke tempat lain, saat Killer bertarung melawan Hawkins. Sepertinya, dia telah berhasil mengalahkan Hawkins dengan mengakhiri praktek tumbal yang digunakannya. Hawkins yang sebelumnya menjadikan Kid sebagai tumbal di dalam pertarungan, berhasil dikecoh oleh Killer dengan menebas tangan kirinya sampai terpotong. Kemungkinan besar lengan Hawkins yang terpotong ini akan menjadi cacat permanen seumur hidupnya. Alasannya, dikarenakan Kid yang dijadikan tumbal oleh Hawkins tidak memiliki lengan kiri. Nah, pada spoiler chapter 1030 ini, menceritakan tentang sebuah diskusi aliansi yang dilakukan Apo dan X-Drag. Rupanya, di sini Apo juga ikut menjadi pembelot dari Kaido setelah dia berhasil dikalahkan oleh Zoro. Dalam aliansi ini, mereka juga ditemani oleh para nomor 1, 2, dan 3 yang mana merupakan pasukan raksasa milik Kaido. Hal menarik pada scene ini, bagaimana bisa seorang Apo bisa membentuk aliansi dengan X-Drag? Sementara kita tahu, X-Drag merupakan salah satu anggota Sword yang telah membelot dari bajak laut Kaido. Hmm, sangat menarik untuk kita nantikan dibalik alasan Apo dan X-Drag membentuk aliansi setelah full manga chapter ini rilis. Cerita beralih pada posisi Kinemon yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Kaido. Pada scene ini, kita dikejutkan dengan bagian tubuh bawah Kinemon yang saat ditemukan, tengah berlari menuruni tangga lantai 1 di Onigashima. Pada saat pertarungan dengan Kaido, memang tubuh Kinemon telah dipotong menjadi dua bagian. Dan saat ini, alasan mengapa Kinemon masih tetap hidup adalah saat kejadian di Pang Hazard, dirinya pernah mengalami kejadian yang sama, yaitu pada saat tubuhnya dipotong oleh Lao menjadi dua bagian. Dan karena tubuh Kinemon tidak terpasang dengan baik, hal ini pun membuat dirinya masih hidup. Next, cerita berlanjut pada Orochi dan Kanjuro yang masih hidup. Pada saat itu, Orochi memerintahkan Konjuro untuk mengakhiri semua yang ada di kastil Onigashima dengan menciptakan iblis api neraka dari lukisannya. Dengan kekuatan Konjuro ini, Orochi bermaksud untuk menyuruhnya pergi menuju gudang senjata dengan tujuan agar dapat meledakan seluruh kastil. Dalam cerita sebelumnya, kita tahu Orochi ini berhasil dibunuh oleh Kaido dengan dipenggal kepalanya. Dan ternyata, hal itu rupanya hanyalah tipuan belaka yang dilakukan Konjuro terhadap Orochi. Kemungkinan, Orochi telah dibuat tubuh replikanya oleh Konjuro saat Kaido memenggal kepalanya, sehingga membuat dia pun bisa hidup sampai saat ini. Dalam aksinya, dua aliansi ini terlihat begitu membabi buta dan sangat sulit untuk dikalahkan. Dendam Orochi pun berimbas pada semuanya setelah dia dihianati oleh Kaido. Dan Orochi ingin membuat semua yang ada di kastil Onigashima ini mati. Tak peduli itu kawan ataupun lawan, Orochi ingin segera menghancurkan apapun yang ada di depannya. Cerita beralih pada pertarungan Kid dan Lau yang sedang menghadapi Big Mom. Kid yang telah terputus dari rantai tumbal Hawkins akhirnya telah sadarkan diri. Dia pun bersama Lau, saat itu akan segera menggunakan kekuatan buah iblis awakeningnya untuk menghadapi Big Mom. Meski ini akan menjadi upaya terakhir yang bisa dilakukan mereka, kemungkinan dengan kedua kekuatan awakening ini, mereka akan berhasil menumbangkan Big Mom. Pada saat Lau mengaktifkan mode awakeningnya, dengan cepat Lau langsung mengeluarkan teknik barunya yang bernama Krum dan Anesthesia. Diperlihatkan di sini dengan menggunakan teknik Krum, Lau dapat melakukan serangan dari dalam tubuh Big Mom. Sehingga dengan kekuatan serangan ini, Lau akan dapat merusak atau menghancurkan bagian organ tubuh Big Mom. Karena sejatinya, Big Mom memiliki kulit yang sangat keras seperti Kaido, sehingga membuat serangan Lau dan Kid pun akan sulit melukainya dari luar. Sementara dari sisi Kid, pada saat awakeningnya dilepaskan, dengan serangan barunya yang bernama Tugas, Kid dapat mengubah Big Mom menjadi magnet raksasa. Hal itu pun akan menjadikan Big Mom tertempel oleh semua benda-benda besi atau logam yang ada di Onigashima, sehingga membuat Big Mom akan kesulitan bertarung melawan mereka berdua. Dan dalam kesempatan ini pula, Kid dan Lau akan mudah menyerang Big Mom yang telah terperangkap. Lalu jika mereka berhasil mengalahkan Big Mom, ini akan menjadi puncak pencapaian besar mereka, yang mana bonti mereka sebelumnya telah dilampaui oleh Luffy yang sudah mencapai 1 miliar lebih. Yaps, itulah isi spoiler chapter 1030 di anime One Piece ini. Sangat menarik untuk kita nantikan bagaimana isi cerita dari full manga chapter ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox! Sampai jumpa di video selanjutnya.